Untuk membuktikan dawaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi seperti berikut. 1. Muhammad Ali Bagaimana kita sepakasi bisa perlu dibatakan 2. Saksi Happy Salam Pesci 3. Saksi Hengki Lapok alias Hengki alias Rengki Hilapok 4. Saksi Alexander Gobe 5. Saksi Bernadus Y. Mantutodi S.Y. M. H. Saksi Perbalisan 6. Saksi Abraham Steffi Tom Lena Penimbang bahwa penuntut umum telah pula mengajukan ahli yang dipersidangkan di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut. 1. Ahli Dokter Abyanus Salam S.Y. M. H. 2. Ahli Profesor Dokter Saksi Apkol Uruf Mabin Penimbang bahwa penasih hukum terdakwa juga mengajukan ahli yang dipersidangkan di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut. Ahli Anugrah Rizky Akbari S.Y. M. S.Y. M. S.Y. M. H. Ahli Dokter Andriana Lisabeth Ahli Dokter Helambang Perdata Wiratraman S.Y. M. H. Ahli Anugrah Rizky Akbari Dan Ahli Dokter Beni Gyeh Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut termuat dalam putusan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti bagaimana termuat dalam putusan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 106 KUAP, pasal 55 S1-1 KUAP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut A. Barang siapa? B. Makar anslah yang dilakukan dengan niat tidak menaklukkan daerah atau negara sama sekali atau sebagian bahwa pemerintahan asing atau dengan maksud tidak memisahkan sebagian dari daerah itu C. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan berikut Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan terdakwa bernama Kirwanus Purupabit yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan terdakwa terbukti sehat jasman dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan serdakwaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.